Hai, selamat datang di Faktain 5. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menelusuri situs-situs yang mengungkapkan praktik-praktik mengerikan dalam sejarah manusia, dan seringkali menjadi seksi bisu dari sisi gelap peradaban kita. Dari pengorbanan anak di Sanctuary of Traved di Carthage kuno, hingga pembantaian ritual di Gua Makam Kristal Amerika Tengah. Sanctuary of Traved yang ditemukan pada tahun 1921 adalah situs yang memberikan bukti yang sangat kuat tentang praktik pengorbanan anak yang meluas di Carthage kuno, yaitu sebuah kerajaan maritim di Afrika Utara. Lebih dari 20 ribu tembikar ditemukan selama penggalian di situs ini, dan apa yang ditemukan di dalamnya sangat mengerikan. Sisa-sisa binatang yang terbakar dan anak-anak kecil berusia di bawah 4 tahun yang dikubur di dalamnya. Anak-anak ini, bahkan bayi, mungkin telah dipersembahkan sebagai korban dalam upacara penyembahan dewa-dewa yang mereka sembah. Yang paling mengerikan adalah cara mereka diberlakukan, yaitu dengan dibakar hidup-hidup di depan patung perunggu yang dipanaskan atau dilemparkan ke dalam lubang api ketika masih hidup. Bahkan, ada catatan kuno yang menggambarkan adegan di mana anak-anak diletakkan di tangan patung dewa raksasa, sebelum akhirnya dijatuhkan ke dalam lubang besar yang dipenuhi dengan api yang sangat panas. Sebagian besar ahli sejarah setuju bahwa praktik pengorbanan ini tidak hanya dilakukan sebagai harapan mendapatkan berkat di masa depan. Tetapi, juga sebagai tindakan balas budi kepada para dewa yang mungkin telah memberikan pertolongan sebelumnya. Seperti keselamatan dalam perjalanan perdagangan dari pelabuhan asing, atau kesuksesan dalam usaha bisnis yang mereka geluti. Namun, ada juga pandangan skeptik yang meragukan teori ini, dan menunjukkan bahwa banyak laporan tentang pengorbanan anak berasal dari bangsa Romawi, yang mungkin saja menggunakannya sebagai propaganda anti-Karthage. Hal ini karena kedua kerajaan ini sudah berkonflik selama berabad-abad. Namun, bukti yang ditemukan di Sanctuary of Traved sangat mendukung gagasan bahwa pengorbanan anak adalah praktik yang nyata. Teori alternatif yang menyatakan bahwa sisa-sisa yang terbakar mungkin milik anak-anak yang meninggal karena penyebab alami juga masih diperdebatkan. Terutama, karena sisa-sisa binatang juga ditemukan dalam tembikar-tembikar tersebut. Mengapa sisa-sisa binatang ini dikubur bersama-sama dengan anak-anak? Inilah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh para skeptik yang meragukan bahwa pengorbanan anak ini benar-benar terjadi. Kehadiran sisa-sisa binatang ini mengindikasikan bahwa binatang mungkin digunakan sebagai pengganti pengorbanan anak dalam situasi tertentu. Orang tua yang terlalu miskin untuk membeli hewan mungkin terpaksa menawarkan anak-anak mereka sebagai korban. Tulisan-tulisan pada batu-batu nisan yang menyebutkan, Dewa mendengar suaraku dan memberkatiku, juga menunjukkan bahwa praktik ini mungkin dilakukan dalam situasi di mana berkah dari para dewa sangat dibutuhkan. Sebagian besar tembikar yang ditemukan di situs ini diperkirakan berasal dari abad ke-4 hingga ke-2 sebelum Masihi, yaitu sebuah periode ketika Carthage terlibat dalam perang dan pemberontakan, sehingga penduduknya mungkin mencari pertolongan dari para dewa untuk keselamatan mereka. Gua makam kristal yang ditemukan pada tahun 1989 adalah situs arkeologi maya yang terletak di Belize, Amerika Tengah. Gua ini berisi barang-barang seperti tembikar, gerabah, dan artefak berharga lainnya. Namun, sistem gua ini menyimpan rahasia yang lebih gelap, yaitu beberapa kerangka manusia yang tersebar di lantai-lantai gua. Kerangka-kerangka ini dipercayai sebagai korban ritual pengorbanan manusia yang dilakukan oleh suku maya. Dan yang lebih mengerikan, beberapa kerangka-kerangka tersebut adalah milik anak-anak kecil yang berusia antara 1 hingga 3 tahun. Tubuh kecil mereka dimasukkan ke dalam celah gua yang sempit atau hanya dilemparkan ke lantai berbatu begitu saja seperti sampah. Beberapa kerangka anak-anak kecil tersebut bahkan menunjukkan tanda-tanda deformasi atau cacat di mana tengkorak mereka sengaja dibentuk untuk memberikan penampilan yang memanjang dan hampir milik alien. Analisis tulang belulang di gua ini menunjukkan bahwa anak-anak yang malang ini mengalami akhir kehidupan yang sangat kejam. Dengan banyak tengkorak menunjukkan tanda-tanda cedera trauma tumpul yang sangat besar. Beberapa tengkorak bahkan hancur sepenuhnya. Menunjukkan kemungkinan bahwa mereka dibunuh dengan dipukuli sampai mati. Selama berabad-abad, tulang-tulang ini melekat pada lantai gua dan dibiarkan terlihat sepenuhnya daripada dipindahkan untuk dikuburkan. Hal ini dilakukan karena gua ini termasuk salah satu tempat yang sangat keramat bagi warga sekitar. Penentuan usia dari korban pengorbanan manusia di gua ini sulit ditentukan karena mereka sudah terendam di dalam air selama berabad-abad. Namun, sebagian besar tembikar di situs ini tampaknya berasal dari antara tahun 700 hingga 900 Masehi. Dan oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengorbanan dilakukan selama periode tersebut. Jadi, untuk tujuan apa suku Maya mengakhiri begitu banyak nyawa anak-anak dengan cara yang brutal? Teori utamanya adalah bahwa orang-orang yang dibunuh dalam gua ini dikorbankan kepada dewa hujan Maya Selama kekeringan dan musim kemarau yang panjang Sedangkan teori lainnya menyatakan bahwa korban tersebut diakini sebagai penyihir Karena mereka memiliki beberapa jenis cacat fisik atau mental dan oleh karena itu diputuskan untuk dibunuh dan dibuang ke dalam gua Situs-situs mengerikan yang kita bahas tadi memberikan pandangan yang mendalam tentang sisi gelap peradaban manusia Praktik pengorbanan anak di Sanctuary of Traved dan pembantaian ritual di Gua Makam Kristal mengungkapkan sejauh mana keyakinan dan ketakutan dapat mendorong manusia melakukan tindakan yang kejam bahkan terhadap anak mereka sendiri Situs-situs ini adalah pengingat yang menyentuh tentang kompleksitas budaya dan sejarah manusia yang penuh misteri dan tragis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!